Intro Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 19 tersangka penyalahgunaan narkoba selama digelar Operasi Nila 2 minggu terakhir. Salah satunya adalah wanita berusia 33 tahun asal Thailand yang mencoba menyelundupkan sabu kualitas tinggi dari negaranya untuk diedarkan di Jakarta. Wanita itu sempat lolos pemeriksaan di bandara karena menyembunyikan sabu seberat 270 gram di mulut. Namun dia tertangkap selepas keluar bandara. Selain itu polisi juga meringkus seorang nenek berusia 64 tahun bandar narkoba. Nenek yang sudah memiliki enam cucu itu ditangkap karena jadi bandar sabu di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto, di luar Operasi Nila pihaknya terus akan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!